Welcome to Bursa, Turki Bursa merupakan salah satu kota industri terbesar di Turki yang memainkan peranan penting dalam roda ekonomi negara Bursa juga menjadi kota pengekspor terbesar kedua setelah Istanbul Jika kita bicara sejarah Bursa, kota ini sangat erat kaitannya dengan Kesultanan Ottoman Karena dulunya Bursa pernah menjadi ibu kota pertama Kesultanan Ottoman antara rentang tahun 1326 Masei sampai 1365 Masei Maka gak heran kalau teman-teman berkunjung ke Bursa Sepanjang perjalanan kalian akan menikmati bangunan-bangunan yang syarat akan nilai sejarah bahkan menjadi landmark kota Bursa Seperti macet-macet megah, makam para pendiri Kesultanan Ottoman, gereja, istana, benteng kota, jembatan, hingga pemandian umum Dan di episode kali ini, gue bersama Maul akan menelusuri beberapa tempat yang bisa kalian singgahi ketika berkunjung ke Bursa dalam waktu satu hari Adapun transportasi yang kita gunakan dari Istanbul menuju Bursa adalah kapal Bosporus seharga 60 lira per orangnya Kita sudah sampai, kita akan turun dulu di base ya Ini dia kapal yang tadi kita naiki Kapal yang dari Istanbul Dari barat menuju ke Asia Di Bursa tempatnya ini Kapal yang gede banget dan lumayan bagus Menurut gue, nyaman juga Nah itu mau di depan Ini gak pendul? Gak mau Duker tuh Buat? Buat make up Emang beda ya? Ini ya? Kartunya beda ya? Ini udah punya berarti tinggal tetap Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai di desa Bursa di pemberhentian tempat makam Osman Ghozi ya di atas ya makam pendiri Turki Usmani jadi kita harus naik tangga ini untuk menuju makamnya kita bakal lihat pemandangan kota Bursa dari atas oh ini ada pelangannya nih Osman Ghozi, Orhan Ghozi, Turbesi Turbesi itu apa? Turba ya? turp, makam kan ini gak tahu, ini turis bukan ini turis atau orang Turki ya? turis ya, bukan turkis ya sama kayak kemarin gue ke Sulaimani itu kan ada orang bule juga tuh banyak tuh berarti panglima yang terkenal di Eropa tuh dijadikan tapak tilas juga guys karena sejarah itu sebenarnya lebih universal ya meskipun memang dogmanya agama secara majority tapi ibrohnya itu atau efeknya itu ya universal oke jadi di dalam sini ada 2 makam ya anaknya, Orhan ya Osman itu pendiri oh iya, UNESCO bro ini ya udah di apa? diresmikan UNESCO dalam warisan dunia Masya Allah ini Orhan ya makam Orhan Ghozi kita mau ke Orhan dulu atau? Osman ini Orhan Osman dulu kali ya Osman dulu ya ini lagi pada study tour tadi tour ke sejarah-sejarah makam ya kita kalau di Indonesia kan juga ada kayak sejarah makam di Songo ya cuma rata-rata yang sejarah kan mungkin orang-orang NU ya kan kalau di sini tuh gak tau ya orang-orang NU ya orang Turki juga gitu dan ada orang bulenya juga gitu turis-turis ke sini karena memang beliau ini sangat terkenal ya si Osman ya ini ada penjaganya ala-ala apa? Turki Usmani apa? lambang Turki Usmani ya guys ya kalian lihat nih banyak banget kan kayak tombak-tombak senjata-senjata yang mana memang simbol jihad ya bagi mereka ya mungkin ya ini juga ada timbangan yang mendandakan keadilan dan juga keadilan bisa ditegakkan dengan jihad ya itu sih ya yang saya baca filosofinya itu ada bulan gintang juga disitu yang mana itu sebetulnya adalah mimpi daripada Osman Gozi sendiri dulunya ini makam istri anak-anak ini makamnya disini dekat pintu masuk ya jadi memang beliau ini penerus daripada Sultan Osman Gozi yang mana yang mana dari Orhan ini pertama kali bursa itu ditaklukan ya dan membuat ibu kota pertama di Turki jadi bursa Assalamualaikum ya ini dia makamnya Bismillah Assalamualaikum ya Gozi Orhan oke guys kita sudah mengunjungi makam yang nama Osman Gozi dan juga anaknya Farhan Gozi sekarang nih gak mau melihat ini dia ini namanya Sangat Koresi ya benara jam ini gak tau sih kapan dibuatnya dan disini ada meriam-meriam yang mungkin umurnya sudah tua ya meriam-meriam ala otoman nah disini ada pemandangan yang sangat indah guys pemandangan kota bursa dari atas Masya Allah ini bener-bener ya guys ini kota bursa yang penuh dengan awa yang sejuk Masya Allah sekarang kita akan menuju ke sebuah masjid yang bersejarah juga yaitu masjid Lujami ya masjid yang menjadi simbol kota bursa sekarang ini lihat banyak super-super-super-super-perjual seperti ala Turki Usmani dari topi-topinya yang berbulu karena mereka kan tinggal di udara yang dingin ya guys ya ini ada Turkish bed di kota bursa tempat pemandian orang-orang Turki ya karena jari zaman otoman dulu emang pemandian disini tuh cukup populer ya cukup populer pemandian-pemandian di kota bursa ada yang jual baklavia juga nih baklava turki itu makanan turki enggak masuk yang orang Indonesia tapi kalau kayak dessert gitu kayak kue-kuean yang manis-manis mereka tuh namruan sih ya itu dia masjidnya guys masjid Ulu Jami ini pasar besar bursa pasar besar bursa bursa Ulu Carsi pasar besar bursa carso carso jadi kayak buzzer ya ada orang Indo guys Indo Indonesia 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 satu mumpun semuanya sini kekerjaan lagi jalan-jalan vacation lagi lama have fun iya shopping harga baru bagus tapi awas loh harus nanya beberapa oh harus ditanya dulu ya iya tenang ini sebesar Turki belikan ini kudung buat ibunya pacarnya gurunya cantik-cantik loh yang suk ya udah masuk misid udah kita lagi nunggu temen udah mau pulang ke tempat lain iya 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 makasih salam wah ini ini apa ya karan sefarai kenapa dia rapi gini ya bufing bufing mesir mesir juga di bufing cuma kumuh banget kita review harganya 75 handuk 75 tele 35 30 turutnya memang amal ini 45 tele ya kayak standard lah ya harga-harga ginian ini cara konsep sama aja kayak semua baser kotak ya disini ada tempat hudu ya yang di luar kayaknya ada juga sih tempat hudu di dalamnya nah ramai banget guys asli ramai banget ya ini yang bangun sultan P1 guys ya emang ini yang jadi ikonik dari ini guys kota bursa ini wajib menghidungi ini ini lu jamu lu jamu ya Masya Allah oh ini telaga otoman guys ya teman-teman semua ini kita sudah berada di halaman tengah Masjid Ulu Jami ya tadi kita sudah menunaikan sholat jamak kosong kosor juga zuhur dan asar karena kita berdatangan dengan waktu zuhur dan ini masjid ya seperti namanya Ulu Jami itu dari bahasa Turki Ulu itu artinya besar ya atau tinggi Jami itu adalah masjid yang tempat orang-orang sholat ini dibangun oleh Sultan Bayezid 1 ya Sultan keempat dinasti Ottoman kalau kita runtut nasabnya Bayezid bin Murad 1 bin Orhan 1 yang tadi kita kunjungi makamnya bin Osman 1 ya jadi yang membangun masjid ini adalah Bayezid 1 ya atau yang diberi julukan Yildirim ya nah ada yang unik dari pembangunan masjid ini ya suatu ketika ya dikisahkan bahwa saya Yildirim Bayezid 1 dia pernah bernazar kalau seandainya dia menang pertempuran dalam perang salib di Nikopolis dia akan membangun 20 masjid besar di kota bursa karena bursa ini adalah ibu kota pertama daripada Kesultanan Ottoman ya dan setelah perang dimenangkan kemudian dicek tuh anggaran negaranya tetapi tidak mencukupi dan akhirnya salah satu arsiteknya yang terkenal yaitu siapa? Nicar kalau nggak salah ya dia berinisiatif untuk membangun 20 kubah yang ada seperti kita lihat sekarang untuk menggantikan 20 masjid tersebut dan ya masjid ini sungguh luar biasa dari segi arsitektur binaannya kaligrafinya banyak sekali menempel di dinding-dinding masjid dan juga halaman tengah ini guys ya ini maps tarihi sehir haritasi desinasi 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 ada di bursa ini nggak? sekarang kita kunjungi apa nih? yasil jami ya kan? iya masjid hijau ini lihat Sultan Celwi Mehmed yasil kuliesi ya Sultan Mehmed 1 yang ngebuat ini dia guys eksterior bangunan masjid hijau desil jami dibuat oleh Mehmed 1 ini nih masjid hijau kecil ya ternyata masjidnya kecil ya teman-teman semua kita sekarang berada di dalam masjid yasil jami yang berarti yasil itu hijau jami itu adalah masjid ini kita berada di tengah-tengah masjidnya ya Masya Allah ternyata ini masjid yang pernah saya baca di buku kalau di tengah-tengahnya ini ada ruang penghakiman ya masjid ini kecil tapi memiliki fungsi yang sangat unik ya teman-teman bisa lihat di atas itu ada tempat raja singgah sana ya tempat-tempat raja duduk dan di sini ada empat serambi ya serambi 1, 2, 3, 4 ya ini adalah tempat sholata di depan kita ini ya jadi memang ini didesain untuk tempat penghakiman yang mana di tengahnya ini ada nafuro atau tempat air mancur fungsinya untuk ketika para hakim sedang berdiskusi ya juri dan hakim sedang berdiskusi itu tidak terdengaran jadi lebih terasa rahasianya ya Masya Allah ini arsitekturnya ala Ottoman dan juga Bani Seljuk ya perpaduan yang sangat epic menurut saya guys ini adalah desinasi terakhir kita ya kita akan menuju ke desa Jumala Kezek ya salah satu desa tertua juga itu masuk ke artisan muda UNESCO tahun 2014 kalau tidak salah jadi kita melewati sebuah taman yang di tengahnya ada air mancur Masya Allah ini wah gila seger banget ya ya jadi kita mau ke desa salah satu desa tertua yang ada di bursa ya disitu adalah tempat bisa dibilang apa ya warisan Ottoman yang sudah berumur 1500 tahunan lah ya kita akan kesana ya kita akan melihat bagaimana sih kearifan budaya lokal setempat kita sudah sampai di malik tezek ada 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 naik apa lagi? naik lagi? naik di rumah naik metro, naik demo ya semua orang Indonesia gue lihat juga jarang sih ke desa sana biasanya mereka ke masjid-masjid aja di bursa atau uludag lah paling jauh oh wah ini kayaknya naik gini cuy disini ya guys ini melek cuma menit lagi nih sampai kita di malik tezek guys kira kita sampai di desa cuma naik tezek yang asli ini melek banget sama waktu pulang itu ya tapi gak apa guys namanya pengalaman kita harus mencoba masuk dulu terbang tuh liat udah, tunggu ya tuh kira sampai gila setelah hampir satu jam tadi ya kurangi 20 menit lah dari masjid Ulujami ke apa di rumah kezek jumala kezek ya guys nih gila gak ada orang Indonesia di sini pasti disini ngapain orang tuh ya tuh jumala kezek koyu ah ini dia masuk warisan budaya UNESCO guys iya nih jumala kezek yang katanya disini umur sudah 700 tahun sejak era Ottoman dan katanya budaya tradisi disini tuh masih terjaga dari zaman dulu iya sayang waktu kita sebentar banget disini gak tau ya kita bisa lakuin apa disini ya kita belum tahu tapi kita mau coba masuk dulu sebentar ya nah yang pasti disini ya kayak resort resort mungkin ya atau tempat makan tuh dijual berbagai apa aneka makanan eh souvenir bangunan bangunan ini masih kayak terjaga ya ha haping blognya mungkin umurnya udah 100 tahun guys gini aja ya eh rumah-rumah zaman dulu ini suku 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 badui mungkin ya suku badui kayak di apa di Indonesia kan ada suku badui tuh yang belum di jamah orang-orang kota tapi ini jadi tempat wisata sih ini museumnya guys nih ya ini museumnya tapi tutup guys karena kayaknya udah sore deh kita datang terlalu sore iya gak guru akhirnya akhirnya udah 150 akhirnya akhirnya udah udah gini aja nih gini aja oke tuh jalanannya masih eh orisi Si gini 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 Terima kasih.